Halo guys, apa kabar semua? Bagi Anda yang memiliki permasalahan untuk meningkatkan omset bisnis Anda, pastikan Anda menyaksikan video ini sampai selesai. Hari ini, Eric mendapat pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Cecep Diri. Halo Eric, bagaimana cara mengembangkan bisnis dan omset meningkat di daerah? More customer. Salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara untuk mengembangkan bisnis Anda adalah dengan mendapatkan customer atau pelanggan lebih banyak. Karena jika bisnis kita mau berkembang, tentu saja kita harus mengembangkan pasar kita, customer kita. Jika selama ini customer Anda atau repeat customer Anda adalah 100, Anda tingkatkan menjadi 500, menjadi 1000, 2000, 10.000. Dengan demikian bisnis Anda bisa berkembang. Anda harus fokus untuk meningkatkan customer Anda. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan memperluas area Anda. Jika selama ini Anda hanya berjualan di daerah tertentu, coba berbesar ke daerah lain. Saya kasih contoh. Jika selama ini Anda hanya berjualan di area Bogor saja, mungkin Anda bisa mencoba mengembangkan bisnis Anda ke area Semarang, ke area Solo, Surabaya, seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai Indonesia dan luar negeri. Dengan Anda menyangkau area yang lebih besar, otomatis Anda bisa mendapatkan customer yang lebih banyak. Namun dalam mengembangkan area bisnis Anda, jangan terburu-buru. Anda harus teliti dan harus punya strategi. Saya kasih contoh. Jika selama ini Anda mengembangkan di area Bogor, yang orangnya mungkin memiliki penghasilan kurang lebih 3 juta, 5 juta, coba Anda cari dahulu area atau kota yang memiliki karakteristik yang hampir sama, yang cukup mirip baik dari sisi penghasilannya, dari sisi gaya hidupnya, sehingga perubahannya tidak terlalu signifikan. Selama ini Anda buka di area Bogor dan Brazil, jangan langsung Anda mencoba buka di area, katakanlah Papua, karena perbedaannya tetap banyak. Belum tentu yang Anda berhasil di Bogor, bisa berhasil juga di Papua. Coba dahulu di area-area yang mirip, mungkin Jakarta, mungkin Surabaya, atau area selitarnya. Dan waktu Anda mengembangkan area Anda, jangan langsung mengembangkan 2 atau 3 tempat sekaligus. Kembangkan satu demi satu. Karena Anda tidak tahu apa sih yang beda di area tersebut. Kembangkan satu dahulu, mungkin di Surabaya dahulu, sampai Anda berhasil, sampai penghasilannya bisa berdiri, dan bisa Anda delegasikan ke orang lain, lalu Anda mulai mengembangkan ke area lainnya lagi. Sehingga berkembang terlalu cepat itu juga tidak bagus. Banyak bahayanya. Kembangkan pelan-pelan dahulu. Anda juga bisa mendapatkan customer lebih banyak dengan mengembangkan area atau variasi produk Anda. Jika selama ini produk Anda mentafiatkan ke pria usia 35-45 tahun, Anda mungkin bisa mengembangkan ke produk baru yang bisa menjangkau ke area pria atau wanita dengan usia remaja, 15-18 tahun. Mungkin dengan desain yang lebih menarik perhatian untuk anak-anak remaja, mungkin dengan harga yang lebih murah, dengan ukuran juga yang lebih murah, mungkin dengan desain yang lebih menarik perhatian ke anak-anak remaja, dengan harga yang lebih berdapat untuk anak-anak remaja, dan ukurannya sesuai dengan usia mereka. Kembangkan produk variasi Anda. Anda juga mungkin bisa memulai produk baru yang bisa menjangkau target customer baru, sehingga Anda bisa mendapatkan customer lebih banyak. Yang ketiga adalah perbaiki kemampuan berjualan Anda. Karena kemampuan berjualan ini sangatlah penting. Produk bagus saja tidak cukup. Anda membutuhkan suatu teknik atau suatu kemampuan Anda berjualan, sehingga Anda bisa menawarkan suatu produk Anda dengan lebih maksimal. Bagaimana cara mengukurnya? Jika selama ini Anda berjualan ke 100 orang, dan ada 10 orang yang beli, coba dengan kemampuan berjualan Anda, sehingga ketika Anda menawarkan ke 100 orang, ada 30 orang atau 50 orang yang beli. Dengan demikian, dari orang-orang yang Anda temui dan orang-orang yang Anda datangi, Anda bisa mendapatkan customer lebih banyak. Jangan lupa untuk membuat kartu nama. Buat kartu nama yang menarik. Buat kartu nama yang mudah tingkat. Sehingga ketika Anda bertemu dengan orang, setiap orang, bahkan orang tersebut Anda lihat bisa menjadi salam pelanggan Anda, Anda dapat memberikan kartu nama. Bahkan hal ini tidak selalu dalam area fisis. Mungkin ketika Anda sedang berkumpul dengan teman-teman Anda, ketika Anda sedang berkumpul dengan keluarga Anda atau keluarga besar Anda, Anda bisa membagikan kartu nama Anda. Jika contohnya Anda ini bergerak dalam bidang tekstil, coba buat kartu nama yang bagus. Bagikan kartu nama Anda. Dan mungkin ketika suatu hari ada orang yang membutuhkan mencari supplier tekstil di mana ya, ada orang yang ingat Anda kalau orang tersebut akan memberikan kartu nama Anda ke orang lain yang juga membutuhkan supplier tekstil Anda. Oleh sebab itu, buat kartu nama perluas ke customer Anda, sehingga Anda memiliki customer yang lebih banyak. Yang keempat adalah buat pasukan tim khusus untuk berjualan. Sehingga kita ini tidak bergerak sendirian, namun kita ini bergerak berkelompok. Karena jika kita sendiri, mungkin kita bisa menghasilkan 5 atau 10. Tapi jika kita ini banyak, jika kita ini 5 orang, 10 orang, maka kita bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak. Namun dalam pembentukan tim, jangan lupa untuk men-training mereka. Ajari akutat tim Anda bagaimana sih cara berjualannya benar. Bagaimana cara menawarkan suatu produk yang Anda miliki. Bagaimana Anda bisa mengatur supaya mereka ini tidak down, tetapi bisa selalu semangat, selalu berinspirasi dan termotivasi. Jangan lupa untuk memberikan ring word atau bonus bila mereka dapat mencapai penjualan tertentu. Sehingga itu dapat menantang mereka. Men-challenge mereka, sehingga mereka pun ketika bekerja dapat lebih semangat. Yang kelima adalah pertahankan customer yang sudah ada. Jangan lupa untuk melakukan follow up. Karena biaya untuk mendapatkan customer baru, tenaga atau kesusahan yang kita keluarkan untuk mendapatkan customer baru, jauh lebih besar berkaitan lipat-lipatnya mempertahankan customer yang sudah ada. Coba customer-customer yang sudah ada ini, Anda bangun relationship, Anda bangun suatu hubungan. Anda mungkin setiap dua minggu, satu bulan sekali Anda bisa telepon. Dan ketika mereka berulang tahun, Anda bisa menyelamatkan ulang tahun. Dengan adanya suatu hubungan ini, mereka akan merasa lebih dekat dengan Anda, merasa lebih nyaman dengan Anda. Sehingga Anda dapat melakukan follow up dengan lebih mudah. Customer-customer yang sudah ada dapat beli lagi dengan Anda. Anda tidak perlu selalu mencari customer baru. Jika selama ini customer-customer Anda yang pernah beli di Anda tidak beli lagi, itu pertanyaan. Kenapa ya kok mereka tidak beli lagi? Apakah produknya tidak bagus? Apakah mereka tidak pernah kita follow up? Itu pertanyaan yang perlu Anda jawab. Dan sehingga Anda dapat melakukan strategi-strategi yang lebih baik, yang lebih tepat. Begitu saja Q&A dari Eric hari ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar dunia bisnis, Anda bisa langsung komen di video di bawah ini. Dan Eric akan menjawabnya melalui video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di YouTube channel Eric untuk mengikuti video-video berikutnya. Salam sukses! Terima kasih telah menonton!